Hai assalamualaikum apa kabar mam semua di rumah nah hari ini saya akan masak olahan tumis kikil buncis ini sangat setiap sekali loh mam apalagi jika dihidangkan dengan nasi hangat ini bisa menghabiskan nasi berkali-kali loh nah simak videonya sampai selesai ya mam dan jangan lupa buat temsi rumah yang belum subscribe di channel ini subscribe dulu ya terima kasih nah disini saya menyiapkan ini ada 450 gram kikil sapi kemudian disini nanti kikilnya akan saya rebus sampai empuk lalu ada 250 gram buncis nah ini buncisnya ujungnya sudah saya potong ya mam kemudian disini juga akan saya potong-potong kembali untuk potongannya disini saya potong serong ini boleh juga dipotong memanjang ya mam dan untuk banyak sedikitnya buncis nanti bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya nah jika sudah sudah dipotong ini buncisnya akan saya sisihkan terlebih dahulu kemudian saya tambahkan disini ada enam siung bawang merah nah disini bawang merahnya saya iris tipis ya mam lalu saya tambahkan disini ada 10 cabai rawit nah ini cabai rawitnya juga akan saya potong ini untuk potongnya potong serong seperti ini ya dan ini untuk tingkat kepedesannya nanti bisa ditambahkan lagi ataupun dikurangin ya mam kemudian saya tambahkan ada 7 cabai hijau nah disini cabai hijaunya juga akan saya potong serong ini cabai hijaunya jika tidak ada cabai hijau besar bisa diganti dengan cabai hijau rawit ya atau cabai hijau keriting nah jika semuanya sudah selesai potong-potong ini akan saya sisihkan terlebih dahulu ya mam kemudian untuk bahan yang dihaluskan ada 5 cabai merah keriting lalu ada 8 siung bawang merah kemudian ada 4 siung bawang putih nah ini akan saya tambahkan sedikit air ya biar butuh untuk dihaluskan nah selanjutnya disini bumbunya akan saya haluskan terlebih dahulu ya mam tadi dia hasilnya kira-kira seperti ini ya saya dihaluskan nah ini bumbunya akan saya sisihkan terlebih dahulu dan langkah selanjutnya siapkan panci kemudian kita masukkan ya kikilnya nah disini nanti kikilnya akan saya rebus kurang lebih 10 menit atau sampai kikilnya empuk oke mam saya tambahkan ada 1 batang serau dimemarkan 1 ruas lengkuas 1 ruas jahe 4 lembah daun jeruk kemudian 2 lembah daun salam lalu saya tambahkan ada 1 sendok makan garam nah saya tuangkan airnya ya mam nah disini airnya kurang lebih 1 liter atau sampai kikilnya terendam ya mam nah ini saya aduk duplit dahulu ya nah kemudian disini akan saya cek nah ini kikilnya sudah lembut ya mam sudah empuk nah seperti ini nah selanjutnya disini nanti kikilnya akan saya angkat ya ini saya matikan dulu kompornya kemudian disini kikilnya akan saya tiriskan dan nanti selanjutnya disini kikilnya akan saya bilas kembali ya menggunakan air bersih lalu nanti akan saya potong-potong kecil kemudian siapkan minyak panas cukupnya lalu masukkan irisan bawang merah 1 ruas lengkuas sudah dimemarkan dan 1 lembah daun salam saya tambahkan 3 lembah daun ceruk yang sudah saya ropek-ropek kemudian ini saya tumis bawangnya sampai layu dan juga sampai keluar aroma bau sedap ya mam nah jika bawangnya sudah layu dan juga sudah keluar aroma bau sedap kemudian disini bumbu yang tadi sudah dihaluskan ini akan saya masukkan ya ini saya aduk terlebih dahulu supaya bumbunya tercampur dengan bawangnya nah disini ditumis sampai bumbunya benar-benar tanak ya mam atau sampai keluar aroma bau sedap ya nah jika bumbunya sudah agak mengering seperti ini dan juga sudah keluar aroma bau sedap kemudian disini kikilnya akan saya masukkan nah ini untuk kikilnya sudah saya potong-potong kecil ya lalu ini saya aduk supaya bumbu dan juga kikilnya tercampur rata ya mam biar bumbunya tuh meresap ya ke dalam kikilnya nah kemudian nanti setelah kikilnya tercampur dengan bumbu seperti ini ini kemudian saya tambahkan air nah ini saya tambahkan air kurang lebih 200 ml nah jika agak berkuah ini nanti airnya saya tambahkan lagi ya nah ini saya aduk kembali kemudian saya tambahkan air 1 keping gula merah setengah sendok teh garam lalu ada 1 sendok teh kaldu bubuk nah kemudian ini saya aduk ya supaya tercampur rata dan biar gula merahnya larut ya mam lalu disini saya tambahkan 3 sendok makan kecap manis kemudian ini saya aduk kembali supaya kecapnya tercampur rata ya mam nah jika kalian ambil agak manis dan juga kalian lebih pekat ini nanti kecapnya bisa kita makan lagi ya mam nah kita masak sampai kuahnya itu agak menyusut dan juga biar meresap nah ini kuahnya sudah meresap ya mam sudah menyusut ya kemudian masukkan potongan sayur buncisnya nah ini saya aduk ya supaya buncis dan juga gigilnya tercampur rata ya mam dan biar bumbunya itu meresap ya nah jika sudah tercampur rata kemudian saya masukkan potongan cabainya ini saya aduk kembali supaya potongan cabainya tercampur rata dan disini dimasak sampai cabainya layu ya mam nah jika semuanya sudah tercampur rata dan juga sudah layu cabainya kemudian disini akan saya koreksi rasa ya kemudian disini akan saya koreksi rasa ya sebelum disajikan hmm ini rasanya enak sekali bumbunya sangat rasa dan juga gigilnya sangat lembut nah ini sedap sekali nah ini sedap sekali loh mam nah kemudian disini olahan kikil dan buncisnya akan saya hidangan terlebih dahulu ya nah ini dia olahan tumis kikil buncis ini sangat mudah ya cara membuatnya atau memasaknya dan juga bahan banyak sangat mudah didapatkan dan tentunya rasanya bikin ketagihan loh mam ini sangat sedap sekali apalagi jika disantap dengan nasi hangat nama mesti rumah selamat mencobanya ya dan semoga ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh